Terima kasih Selanjutnya saya serahkan ke Prof. Eko Baik, terima kasih Mas Henry Selamat, apa ini, selamat siang Salam sehat untuk semua rekan-rekan saya Sebelumnya saya mau disclaimer dulu Saya ini anaknya Prof. Suaryadi dan Prof. Margianti Nah, itu Jadi mereka berdua adalah guru-guru saya Ayah bunda saya Kalau Prof. Ucok itu kakak saya Pak Henry Nah, kalau Pak Song itu guru saya Jadi saya ini bersama dengan keluarga besar saya Saya sungguh berbahagia hari ini bisa sharing dengan Anda semua Juga kita saling belajar Prof. Ucok sudah memulainya dengan luar biasa sekali Kita sudah pada situasi dimana kita ini bukan lagi berubah Tetapi kita ini bertransformasi Perubahan dengan transformasi itu beda Transformasi itu menuju ke masa depan yang lebih baik Kalau perubahan itu bisa kembali lagi ke masa lalu Karena saya melihat banyak dosen-dosen yang masih merindukan masa lalu Dan bermimpi akan kembali ke masa lalu ketika pandemi sudah tidak ada lagi Jawabannya no way Tidak akan kembali ke masa lalu Karena kita sudah membiarkan peserta didi kita sekarang mendapatkan exposure yang besar mengenai IT Dan mereka tahu sekarang Mana yang bisa dilakukan secara offline Mana yang bisa dilakukan secara online Banyak SD, SMP, SMA Yang setelah masuk lagi kemarin sempat tatap muka sebentar Itu setelah beberapa hari Mereka pengen online lagi Kenapa? Karena sekolahnya tidak berubah Bapak Ibu sekalian Kalau nanti pandemi sudah usai Mahasiswa kembali lagi ke kampus Dan kampusnya tidak berubah Siap-siap saja Mereka akan menuntut kembali online Minta uangnya Uang kampusnya diturunin Atau mereka pindah ke tempat yang lain Kenapa? Karena kita sudah bertransformasi Hari ini saya ingin sharing mengenai lesson learn Karena tadi Pak Ucok mengatakan Kita sudah melakukan ini cukup lama Dan mari sekarang kita lihat manfaat, peluang, tantangan, masalah, dan solusi bagi perguruan tinggi Karena saya melihat perguruan tinggi atau kampus yang hebat Justru menggunakan momentum ini untuk berkembang Nah tetapi kampus yang bingung malah menjadikan momentum ini menjadi berkurang Saya tadi chatting-chattingan sama Prof. Markianti sambil sharing ini ya Saya melihat bahwa kampus yang dibesut oleh Prof. Markianti maupun Prof. Suaryadi ini Justru pada saat pandemi Saat orang lagi bingung Mereka meningkat kinerjanya Makin banyak orang yang ingin kesana Itu artinya memanfaatkan peluang dengan baik Momentum tidak datang dua kali Saudara-saudara, apa sih manfaat e-learning kalau kita lihat ya Dari berbagai negara di dunia Bagi mahasiswa itu e-learning Lemayan menyenangkan Kenapa? Karena mereka yang biasa belajar mandiri Itu senang tanpa mengenal batasan ruang dan waktu Mereka bisa belajar lebih cepat Mereka bisa mengakukan yang namanya self-paced learning Dan mereka sekarang baru tahu bahwa sebenarnya mereka bisa mengakses berbagai sumber belajar berkualitas Dari berbagai institusi terkebuka di dunia Tidak hanya di Indonesia Dulu mereka tidak tahu karena terlalu sibuk di kampus Bahkan banyak mahasiswa yang sekarang mulai tahu Oh ternyata dosen saya selama ini Ngambil soalnya dari sini, dari situ Mereka mulai melihat itu ketika eksposur mereka ke internet tinggi Mereka lihat bahwa sebenarnya mereka bisa mencapai kompetensi dengan kecepatan mereka sendiri Tanpa harus menunggu 14 kali pertemuan untuk menguasai satu mata kuliah tertentu Dan sebenarnya hemat biaya dan bisa mencegah terbuangnya waktu yang tidak produktif Waktu jalan ke kampus Waktu menunggu dosen Waktu untuk menunggu antara satu mata kuliah dengan jadwal berikutnya Dan kalau Anda lihat di luar negeri Ini mereka sudah larinya menuju apa Personalize kurikulum Dimana mahasiswa bebas memilih mata kuliah yang dia inginkan Nah kita kan modelnya masih sistem paket kan ya Nah bagi kampus sendiri Kalau kampus yang tepat menerapkan Itu sederhana mesinnya Kampus-kampus yang tidak berorientasi pada fokasi Yang bobot psikomotoriknya tidak tinggi Itu tidak perlu membeli tanah dan membangun gedung yang mahal Seperti yang terjadi di beberapa negara Eropa Berbagai kampus-kampus skala kecil di Belanda, di Jerman Itu karena mereka tahu disana tanahnya sudah terbatas Yang mereka naikkan adalah bandwidth Dan yang mereka lakukan adalah manajemen penjadwalan perkuliahan Akibatnya mereka bisa menerima mahasiswa berlipat-lipat kali lebih banyak Dari berbagai negara di dunia Dengan e-learning kita bisa meningkatkan Utilisasi dan optimalisasi penggunaan berbagai sumber daya pembelajaran Karena kita baru sadar banyak yang bisa kita sharing Dan kemudahan kita dalam membangun jejaring dengan kampus lain Karena sudah terbiasa dengan Zoom Sudah terbiasa dengan WebEx, dengan Microsoft Teams Dengan Google Meet Maka menghadirkan pembicara-pembicara dari luar negeri Itu mudah sekali Dengan biaya yang sangat-sangat rendah Dan peserta didik kita bisa mendapatkan dosen yang banyak Itu kalau kita lihat manfaat Nah sekarang mari kita lihat peluang Apa yang dilakukan oleh kampus-kampus ternama di dunia Mereka mulai menerapkan yang namanya personalized curriculum Artinya apa? Setiap mahasiswa bisa mengatur mata kuliahnya sendiri-sendiri bersama dosen pembimbingnya Saya mengatakan setiap mahasiswa Dan itu hanya dimungkinkan jika ada teknologi Ya bayangkan saja Bapak Ibu Seandainya, seandainya ya Seandainya pandemi ini tidak berakhir Ya terus-terusan ada varian baru Apakah kita akan berhenti membangun kampus? Kan tidak Bahkan kita bisa menawarkan setiap mahasiswa itu Memilih mata kuliahnya Sesuai dengan cita-citanya Dan itu mulai terjadi di berbagai kampus-kampus di dunia Setelah satu setengah tahun ini Mereka mulai mengembangkan jejaring kerjasama dengan kampus-kampus lembaga institusi terkemuka di dunia Misalnya di kampus saya itu Kalau lulusan S2 Otomatis dia akan dapat sertifikat dari Harvard University dan dari MIT Kok bisa begitu? Ya karena saya minta mereka mengambil dari EDX dan dari Coursera Dari dosen-dosen yang dulu juga dosen saya waktu saya di sana Nah kita bisa menawarkan berbagai program dan model pendidikan yang kreatif, inovatif dan menarik bagi peserta didik Nanti saya akan cerita mengenai kasus-kasus integritas mahasiswa Kita baru melihat dari sisi kita Kita belum melihat dari kacamata peserta didik Dalam ilmu pedagogi pendidikan Yang harus kita tanya adalah peserta didik Kita tidak bisa memiliki asumsi dan persepsi seorang atau semata Nanti saya akan sharingkan mengapa mereka kok tergerak untuk kerjasama Merapa mereka tergerak untuk copy paste Mengapa mereka tergerak untuk dalam tanda petik berbuat curang Nah itu kan kata-kata itu dari persepsi kita Sebagai generasi X Sebagai generasi baby boomers Tapi nanti saya akan sharingkan dari perspektif kacamata peserta didik itu sendiri Mengapa mereka melakukan hal itu Karena saya sempat melakukan penelitian terkait dengan hal tersebut Ya di belakang nanti ya Kemudian kita mulai bisa melaksanakan model pembelajaran berbasis konten Yubikitos Learning Yang sudah diajarkan oleh Prof. Ucok tadi Nah dengan kata lain Anda malah bisa mengintegrasikan perguruan tinggi dengan ekosistem pendidikan atau industri secara seamless Nah kalau sekarang semua pakai zoom apa bedanya Dosennya dari dosennya dia atau dosennya dari pakar yang ada di industri Sama usahanya Tinggal kasih link zoom di klik dan mereka bisa menjadi dosen kita Artinya Peluangnya luar biasa Ya transformasi kampus luar biasa Kampus tidak lagi menjadi place Dulu kan campus as a place to study Kemudian bergerak menjadi campus as a services Jadi kampus itu tidak ada di mana-mana tapi ada di mana-mana Kalau campus as a study Place kita yang datang ke kampus Tetapi kalau campus as a service Kampus yang datang ke mahasiswa Dimanapun mahasiswa berada Di rumah, di kendaraan, di mall Ya dimanapun dia berada Kampus ada Itu filosofi dari e-learning yang sebenarnya Dan sekarang dunia sedang mengarah kepada Campus as a platform Apa itu campus as a platform Tempat bertemunya Orang yang butuh ilmu Dan orang yang punya ilmu Tempat bertemunya Orang-orang yang butuh kompetensi Dengan orang-orang yang kelebihan kompetensi Itulah yang namanya Campus as a platform Dan sekarang sudah meluju transaksi ke sana Itu yang dikatakan oleh Prof Ucok sebagai mindset tadi Kalau mindset kita masih berpikir Campus as a place Maka kita hidup di masa lalu Masa lalu indah pada waktunya Masa lalu tepat pada waktu itu Dan sekarang kita berkembang Menuju kepada dunia baru Saudara-saudara sekalian Saya akan teruskan ke yang namanya tantangan e-learning Tantangan e-learning nomor satu Saya sepakat, saya mengamini yang dikatakan Prof Ucok Adalah perubahan paradigma Kenapa perubahan paradigma itu penting Nanti saya jelaskan Kedua, karena apa yang sekarang terjadi Pertarungan antara mereka Yang punya fixed mindset Dengan yang punya growth mindset Seorang profesor dari Stanford mengatakan Bedanya orang yang berhasil Dengan orang yang mediocre Adalah orang yang berhasil Berani membuat growth mindsetnya Mengalahkan fixed mindsetnya Orang yang punya fixed mindset selalu berkata Wah gak mungkin saya bisa melakukan ini Gak mungkin saya bisa memonitor siswa Supaya gak nyontek Gak mungkin saya bisa mengajarkan integritas Tanpa ketemu tatap muka Gak mungkin saya bisa membuat mahasiswa Mencapai kompetensinya Kalau kita tidak bertemu secara fisik Itu orang-orang yang punya fixed mindset Tapi orang yang punya growth mindset Dikatakan bahwa Mungkin terjadi Asal saya diajarkan Hal itu bisa Asal saya boleh latihan Dan diberi kesempatan Hal tersebut mungkin Apabila saya di coach Saya didampingi Dikasih tahu bagaimana cara mengerjakannya That is the person who have a growth mindset Nah karena fixed mindset akan selalu menekan Ini susah Ini gak bisa Dan lain sebagainya Semua bisa Walaupun sulit Nah itu kata Prof. Renal Kasali Semua bisa Walaupun sulit Artinya apa? Kita harus berusaha Nah ya Kemudian yang tepat adalah Kita bagaimana caranya melakukan transformasi yang mulus Ya transformasi yang seamless Itu yang dialami banyak kampus-kampus yang ada sekarang Dan pemilihan strategi yang tepat Dan paling terakhir Keberanian dalam memanfaatkan peluang Dan momentum yang langka ini Momentum ini tidak akan datang dua kali Dan kita tidak ingin datang dua kali Bapak Ibu Jadi nanti jangan menyesal ketika pandemi sudah selesai Yang sudah terbiasa dengan e-learning akan tumbuh secara pesat Tapi yang kembali ke masa lalu Perlahan-lahan akan kehilangan mahasiswanya Nah masalah e-learning pasti ada Tidak mungkin ada yang bermanfaat Tidak ada masalahnya Bapak Ibu saya kasih lihat hasil dari riset di berbagai kampus di dunia Tidak hanya di Indonesia Kegagalan tinggi Karena peserta didik tidak terbiasa belajar secara mandiri Ya Bapak Ibu sekalian Dimana-mana e-learning itu yang sukses Karena siswanya biasa belajar mandiri Ya nanti kita lihat cara solusinya Kedua kebingungan pendidik atau dosen Karena tidak memiliki kompetensi merancang proses pembelajaran berbasis digital Mereka terbiasa berasumsi atau mempersiapkan ajaran Kalau ketemu tatap muka secara fisik Tapi kalau digital mereka tidak terbiasa Ketiga kegamangan pimpinan dalam menerapkannya Karena khawatir melanggar aturan Silahkan kita lihat banyak sekali pimpinan bergroting yang takut Karena melanggar aturan Padahal dalam kondisi pandemi ini Yang berlaku adalah protokol khusus Semua diperbolehkan kecuali yang dilarang Keempat Ketidaksiapan karyawan kampus Dalam menyediakan layanan modern berbasis digital Kepada stakeholdersnya Karena kalau sudah berbasis digital Maka semua layanan kampus pun Administrasinya, operasionalnya, konteknya Juga harus berbasis digital Ketidakmampuan mengembangkan berbagai teknologi pembelajaran Yang pas, yang sesuai kebetulan Kebingungan memilih bahan ajar yang pas Dan lain sebagainya Nah dari itu semua Bapak Ibu Saya ingin memberikan tujuh solusi Berdasarkan pengalaman kami Untuk menjalankan ini Selama dua tahun Dua puluh tahun bersama Prof Ucok gitu ya Keliling-keliling kampus Tujuh solusi yang mungkin bisa Menjadi bahan pertimbangan Anda Untuk bisa dipelajari Pertama Dosen harus menguasai ilmu cyber goji Ini tidak Ini walaupun kayaknya sederhana Saya akan tanya kepada Bapak Ibu sekalian Mereka yang sering mengikuti seminar saya Atau sering mengikuti kelas saya Pasti akan bertanya-tanya Kenapa Prof Ucok kalau bicara itu Kalau ngomong itu selalu Kesannya semangat Berteriak-teriak dan lain sebagainya Saya tanya Pak Henry sebagai moderator Kenapa kira-kira Pak Henry Saya kalau ngomong itu berteriak-teriak Atau pakai tangan gini-gini segala Ke kamera Why Pak Henry Nah Pak Henry mengatakan Supaya mendapatkan perhatian Oke ya Pak Oke Saya lihat dari ilmu cyber goji Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Saya bicaranya begini Untuk memenangkan screen Karena saya yakin Di depan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian Pasti membuka banyak jendela Ayo chatting ngaku Selain buka Zoom ini Anda buka apa lagi Buka Zoom Buka WA Buka email Buka Netflix Ayo chatting Selain dengerin Zoom ini Anda buka apa Di komputer Anda Ya kan Pasti semua buka Orang saya aja sambil buka WA kok Nah Tuh Bu Desi Ramayanti Buka WA Bu Siti Mardinah Ketahuan deh Katanya gitu ya Bu Siti Komariah Buka WA Ayo yang lain ngaku Disini ada 158 orang Nah tuh Pak Aryonur Utomo Buka email Tuh ya tuh Ini namanya Cyber Gogi Pak Apa? Saya tidak bisa berasumsi Mahasiswa Dapet pro Oke Saya tambahkan satu sertifikat Dari saya Tapi hanya saya akan berikan Kepada mereka Yang ikut terlibat chatting Dari tadi pagi Ini chatting di Zoom Itu kan ada 3 titik Itu akan saya save Yang namanya ada disitu Dapet sertifikat tambahan Tapi yang namanya tidak ada disitu Saya tidak akan kasih Walaupun datang di Zoom ini Nah silahkan mau chatting apa aja Apa kabar Pak Selamat Siang Silahkan Pokoknya namanya ada Saya kasih tambahan sertifikat Nah Itu kan Pak Kelihatan Pak Langsung aktif semuanya Yang gak pernah chatting Itu namanya ilmu Cyber Gogi Gitu loh Ya kan? Nah Kita apa? Kita harus tahu Bahwa bagaimana Menyelenggarakan Cyber Andragogi Mengajarkan peserta didik dewasa Ketika kita tidak melihat Mereka sama sekali Nah Ya itu contoh yang pertama ya Nanti kapan-kapan kita bikin Khusus workshop Cyber Gogi Ya Oke Wah tiba-tiba yang chatting banyak tuh Pak Henry lihat tuh Yang chatting banyak Tiba-tiba keluar semua Dari sarangnya itu kan Pokoknya yang namanya Gak ada disitu Saya tidak akan kasih tambahan Eh sertifikat Oke bro Kita tunggu teruskan Solusi kedua Mahasiswa harus mendapatkan Orientasi Mengenai tata cara dan kutul Belajar secara mandiri Waktu masuk di kampus Semester 1 Bagian dari orientasi Pak Henry Di salah satu kampus Di dunia itu Nanti saya ceritakan Di bagian belakang Itu ada satu Mata kuliah Matrikulasi Di beberapa Perguruan tinggi Menjadi mata kuliah wajib Mata kuliah apa? Mata kuliah persiapan Untuk mengikuti E-learning Di kampus Jadi mahasiswa itu Dipersiapkan Untuk bisa Mengetahui Gimana cara Belajar mandiri Menggunakan LMS yang ada Bukan dari segi Aplikasinya Tapi dari segi Integritas Dari segi Pedagogi Dari segi Penilaian evaluasi Dari segi Interaksi Itu diajarkan Di depan Kalau tidak Lewat mata kuliah itu Mereka tidak boleh Ikut E-learning Dalam konteks Virtual 100% E-learning Ya kenapa? Karena mereka terbiasa Sampai SMA Disuapin Itu masalahnya Ketika SD, SMP, SMA Menunggu apa kata guru Baru mereka lakukan Dan mereka masuk ke kampus Dan menunggu apa kata dosen Baru dilakukan Maka itu bukan Mahasiswa lagi Itu siswa biasa Maka jadi beberapa kampus Ada mata kuliah wajib Bisa matrikulasi Bisa wajib Dimana Dia harus lulus dulu Mengenai mata kuliah ini Baru Dia boleh ngambil Mata kuliah Berbasis e-learning Dan di dalam Mata kuliah itu Diajarkan Integritas Bagaimana bisa ketahuan Anda nyontek Apa tidak Bagaimana caranya Jika Anda ingin Mereferensi Agar tidak dianggap Plagiarisme Bagaimana caranya Anda bisa berinteraksi Anda akan Bisa dinyatakan Lulus dari mata kuliah itu Dan lain sebagainya Nanti saya sharing Di bagian ketujuh Jadi kita harus punya Waktu Dedicated Dedicated Bukan hanya dua jam Tapi serius Orientasi Mengenai cara Belajar mandiri Di kampus Itu menyangkut Plagiarisme Integritas Pemakaian learning Management system Ketepatan waktu Interaksi Tesis Tesis Selipsi Dan lain sebagainya Ya Kemudian ketiga Perguruan tinggi Harus memiliki Ahli Distance education Instructional design Karena E-learning itu Bukan Kelas biasa Yang dipindahkan Ke dunia cyber E-learning itu Secara prinsip Secara konsep Termasuk Distance education Jadi Instructional designnya Harus berbasis Distance education Beranggapan Bahwa kita Tidak akan Bertemu secara fisik Dengan peserta didik kita Jadi Jangan dibalik Tadi ada yang bertanya Mengenai capaian Pembelajaran Saya selalu Ditanyakan Begini Pertanyaannya selalu Bagaimana Saya bisa Mengukur Mereka sudah Mencapai Tujuan pembelajarannya Atau capaian Pembelajarannya Atau tidak ya pak Ini kan Dalam konteks E-learning Saya tanya Balik Ke dosen itu Dulu bapak Waktu merancangnya Bagaimana Kau gak tahu Cara mengukurnya Kalau anda Tidak tahu Cara mengukur Tujuan pembelajaran Yang sudah anda Tetapkan Itu artinya Desain Instruksionalnya Keliru Artinya Tidak Visibel Program Pembelajaran kita Karena kita Gak bisa Mengukurnya Itu yang Disampaikan oleh Prof. Ucok Di depan Jangan-jangan Tujuan pembelajarannya Copy-paste Dari tempat lain Sehingga Anda sendiri Bingung Caranya Mengukurnya Nah Kita harus Berprinsip bahwa Kalau kita Belajar Ilmu pendidikan Teknologi pendidikan Setelah Menentukan Capaian Pembelajaran Tahap kedua Adalah Menentukan Cara mengukurnya Itu tercapai Atau tidak Dalam konteks E-learning Jika anda Kesulitan Mengukurnya Cuman ada Dua caranya Satu Belajar caranya Supaya gak sulit Atau kedua Mungkin tujuan Pembelajarannya Tidak Visible Terlalu Ambisius Sehingga Dosen Harus menjadi Arsitek Proses Pembelajaran You like it or not Tapi inilah Yang namanya Hal Yang harus kita Pahami Saat ini We have to change We have to learn Makanya UNESCO bilang Pembelajaran Seumur hidup Sepanjang hayat Itu bukan untuk Mahasiswa Ya untuk kita juga Sebagai dosen Kita harus belajar lagi Cara menjadi Arsitek Proses pembelajaran Dalam model E-learning Yang totally different Dengan cara Membuat Sistem pembelajaran Model Klasikal Atau Conventional Solusi ketiga Solusi keempat Dengan kata lain Dosen Harus Diajarkan Cara Mengembangkan Bahan ajar Berbasif Self Instructional Materials Bapak Ibu Saya tanya Bapak Ibu Masih langganan Majalah Bobo Gak dulu Waktu kecil Ayo saya tunggu Di chattingan Ya Saya masih langganan Bobo Kawanku Kuncung Ayo siapa yang masih Satu generasi Sama saya ini Masih ingat gak Apalagi Bobo Kawanku Kuncung Buku cerita Apalagi Ayo Kasih tau saya Ayo Pak Didi Juardi Bu Yefri Majalah Gadis Hai Bobo Hai Intisari Oke Saya tanya Bapak Ibu Sekalian Bobo itu Datangnya Berapa minggu Sekali Bobo Kawanku Kuncung Itu berapa Minggu Sekali Datangnya Satu Minggu Sekali Oke Intisari Intisari Berapa Itu Sekali Intisari Kalau Intisari Berapa Lama Terbitnya Intisari Sebulan Bobo Seminggu Sekali Oke Hai 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 Majalah Hai Gadis Gadis Nah Sekarang Saya tanya Ya Bobo Seminggu Sekali Terbit Intisari Satu Bulan Sekali Terbit Sekarang Saya tanya Anda Baca Bobo Itu Selesai Dalam Waktu Satu Minggu Atau Satu Hari Selesai Anda Baca Intisari Itu Sebulan Baru Selesai Atau Dalam Beberapa Hari Sudah Selesai Saya tanya Ayo Atau Yang Baca Koping Ho Boleh Tuh Pak Pak Henry Bisa Ngeliat Bobo Itu Seminggu Baru Keluar Lagi Tapi Satu Hari Selesai Kenapa Karena Asik Pak Kita Ketagihan Belum Halaman Lupa Makan Kita Pengen Baca Sampai Habis Padahal Itu Bacanya Harusnya Dikit Dikit Kenapa Karena Bahan Pembelajaran Bobo Itu Mengasihkan Dan Menyenangkan Itu Self Instructional Material Saya Tanya Ayah Ibu Saya Saya Bisa Ngerjain Sendiri Saya Tanya Ke Bapak Bapak Ibu Ibu Sekalian Kasih Tahu Saya Bahan Ajar Dalam Bentuk Buku Yang Mahasiswa Kalau Langsung Pengen Ngabisin Sampai Ke Belakang Tanpa Disuruh Ayo Bahan Pelajaran Apa Kasih Tahu Saya Apa Kesan Mahasiswa Ngeliat Lima Halaman Pertama Dari Buku Kita Udah Pengen Nutup Aja Rasanya Gitu Kan Nah Self Instructional Material Yang Baik Itu Membuat Anak-anak Ketagihan Baru Ngeliat Depannya Kayak Waktu Kita Pramuka Melihat Buku SKU Kalau Anda Masih Ingat Ya Kita Mau Siaga Kita Penggalang Kita Penegak Kalau Lihat Namanya SKU Standar Kecakapan Umum Pengen Cepat-cepat Ditanda tangani Semua Oleh Pembinanya Saya Pengen Cepat-cepat Bisa Menguasai Semua Yang Tulis Di SKU Itu Walaupun Pramuka Satu Minggu Sekali Dan Ketemu Cuma Dua Jam Tapi Saya Bisa Tali Temali Saya Bisa Semapur Saya Bisa Bantu Orang Ngebrang Sungai Saya Bisa Naik Gunung Padahal Tidak Pernah Diajarin Self Instructional Material Sebagai E-Learning Adalah Intinya Karena Orang Lupa Yang Namanya Pembelajaran Adalah Interaksi Antara Peserta Didik Tidak Hanya Dengan Pendidik Tapi Juga Dengan Sumber Belajar Jadi Orang Yang Tergila Gila Koping Ho Lima Sekawan Api Di Bukit Menore Album Cerita Ternama Ya Dan Lain Sebagainya Itu Kenapa Karena Mereka Merasa Ada Interaksi Ada Engagement Dengan Sumber Belajar Tersebut Saya Merasa Bagian Dari Koping Ho Dengan Jurus Jurusnya Yang Bisa Singkang Gingkang Ngangkang Dan lain sebagainya Itu Saya Seolah Menjadi Temannya Juwita Dan Siti Sirik Saya Kayaknya Dekat Sekali Sama Paman Kiku Gitu Ya Atau Buna Buna Dan Rongrong Kayaknya Menjadi Bagian Dari Saya Bisa Bukan Buku Buku Fisika Buku Buku Biologi Buku Buku Sosiologi Buku Buku Coding Itu Saya Merasa Menjadi Bagian Dari Buku Itu Tantangan Tersendiri Makanya Anda Melihat Bagaimana Orang Di Sana Riset Khusus Untuk Membuat Self Instructional Materials Yang Membuat Orang Ketagihan Untuk Belajar Solusi Kelima Oleh Karena Itu Kebutuhan Akan Production Host Adalah Sebuah Keniscayaan Anda Bisa Menggunakan Bahan Ajar Melalui Dua By Utilization Dan By Development By Utilization Artinya Yang Ada Di Internet Pakailah Yang Di Internet Kalau Sudah Tidak Ada Terpaksa Bikin Sendiri Kita Bikin Sendiri Dua Duanya Sah Karena Dalam Ilmu Instructional Design Yang Penting Adalah Bagaimana Cara Anda Merangkainya Bagaimana Cara Anda Menyambungnya Sama Dengan Disini Banyak Ibu Ibu Coba Saya Bahan Bahan Membuat Nasi Goreng Itu Apa Saja Kasih Tahu Saya Bapak Bapak Ibu Ibu Ya Bahan Membuat Nasi Goreng Itu Apa Saja Coba Ya Bahan Membuat Nasi Goreng Itu Apa Saja Pasti Barang Itu Sama Yang Beda Apanya Pak Henry Seluruh Dunia Itu Cara Bahan Nasi Goreng Sama Apa Yang Membedakannya Yang Masak Betul Bukan Hanya Yang Masak Cara Urutan Masak Ya Bener Nggak Itu Namanya Instructional Design Itu Namanya Resep Oke Cara Memasaknya Urutannya Seperti Apa Nah Saudara Saudara Sekalian Saya Pernah Ditanya Oleh Seorang Guru Saya Ya Seorang Guru Saya Dia Sudah Tidak Ada Sudah Meninggal Sudah Wafat Tapi Saya Masih Ingat Waktu Dia Pertama Kali Nanya Ke Kita Dia Nanya Begini Teknologi Apa Yang Paling Bagus Dipergunakan Untuk Kelas Anda Pertanyaan Sederhana Teknologi Apa Yang Menurut Anda Paling Bagus Dipergunakan Untuk Kelas Anda Semua Jawabannya Keluar Biasa Ada Jawab Internet Ada Jawab Multimedia Ada Yang jawab Bandwidth Yang Besar Macem Dia Tersenyum Aja Tahu Dia Bilang Apa Pak Hendry Teknologi Yang Paling Tepat Dipakai Di Kelas Anda Adalah Teknologi Yang Ada Betul Enggak Pak Betul Ada Yang Ngomong Wah Yang Paling Bagus Smartboard Digital Board Ada Enggak 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 Paling Bagus Adalah Bandwidth Cepet Multimedia Bandwidth Cepet Enggak Enggak Iya Berarti Enggak Bagus Dia Ingin Mengatakan Bahwa Seorang Pendidik Itu Harus Mampu Menggunakan Apa Saja Yang Ada Di Sekitarnya Untuk Membuat Siswa Bisa Lebih Baik Dari Sebelumnya Karena Banyak Sekali Saya Lihat Dosen Baru Merasa Akan Mau Mengajar Dengan Baik Apabila Ada A Ada B Ada C Ada D Ada E Itu Yang Saya Bilang Tadi Dengan Prof Ucok Bedanya DNA Pendidik Sejati Dengan Mohon Maaf Yang Bukan Pendidik Sejati Yang Pendidik Sejati Itu Apapun Yang Ada Di Sekitar Walaupun Cuman Batu Walaupun Cuman Pasir Walaupun Cuman Rumput Saya Akan Cari Akal Supaya Peserta Didik Saya Bisa Belajar Dengan Baik That Is The Different Bapak Ibu Sekalian Karena Apa Banyak Orang Lupa Pendidikan Jarak Jauh Bukan Dimulai Ketika Pandemi Pendidikan Jarak Jauh Di Indonesia Sudah Dimulai Tahun 1984 Ketika Universitas Terbuka Berdiri Jadi Kalau Sekarang Ada Yang Mengeluh Waduh Gak Ada Internet Aduh Internet Nya Lambat Saya Tanya Pak Henry Emang Waktu UT Tahun 1984 Ada Itu Internet Ada Itu Teknologi Ada Itu Zoom Gak Ada Kan Pak Ya Zaman Kakek Nenek Zaman Kakek Nenek Kita Waktu Dikejar Belanda Itu Ada Itu Semua Ada Sekolah Ada Guru Tidak Tetapi Ayah Ibu Kita Menjadi Orang Yang Hebat Pasti Ada Rahasianya Hahaha Silahkan Tanya ke Kakek Nenek Anda Apa Rahasianya Di Jaman Jepang Jaman Belanda Anaknya Banyak Semuanya Sukses Jadi Orang Dan Itu Menjadi Orang Tua Kita Pasti Ada Rahasianya Nah Disitulah Kita Harus Melihat Mengenai Konstelasi Ini Solusi Yang Keenam Kesuksesan Dalam E-Learning Sangat Tergantung Pada Kemampuan Dosen Membangun Motivasi Dan Engagement Selama Proses Pembelajaran Berlangsung Saya Kalau Ngajar Walaupun Saya Dapat 2 jam 3 jam Saya Hanya Mengajar 15-30 Menit Pak Henry Kenapa Karena Setelah Itu Yang Belajar Siswa Saya Masuk 5 menit Saya Ngobrol Dengan Mereka Saya Kasih Sesuatu Challenge Kemudian Saya Berhenti Nanti Satu jam Lagi Saya Ketemu Lagi Sama Mereka Saya Minta Mereka Bagaimana Menjawab Challenge Itu 5 menit Saya Bubarin Lagi Akhirnya Ketemu Lagi Nanti Wah Banyak Yang Mereka Dapatkan Karena Itu Tadi Ketika Saya Minta Ijin Diizinkan Oleh Rektor Saya Karena Rektor Cuma Saya Jadi Langsung Saya Ijinkan Engagement Tidak Saja Antara Peserta Didik Dengan Pendidik Tapi Juga Dengan Lingkungan Belajarnya Dengan Sumber Belajarnya Dan Yang Ketujuh Yang Paling Penting Pak Henry Apa Jangan Pernah Berasumsi Atau Berpersepsi Menjadi Bagian Dari E-learning Kalau Para Dosen Belum Pernah Ikut E-learning Pak Henry Pernah Jadi Mahasiswa E-learning Belum Anda Jadi Mahasiswanya Loh Bukan Jadi Dosen Baru Anda Merasakan Apa Yang Dirasakan Mahasiswanya Saya Sekarang Lagi Ngambil Dua Lagi E-learning Satu Saya Mengambil S2 Dari University Of People S2 Saya Yang Ke Enam Dan Saya Lagi Mengambil Satu Lagi Doktor PhD Lewat E-learning PhD Saya Atau Doktor Saya Yang Kelima Dan Semuanya Virtual Learning Kenapa Karena Saya Mau Belajar Bagaimana Cara Mereka Melakukan Itu Contoh Contoh Yang Saya Berikan Tadi Adalah University Of People Pak Henry Syarat Untuk Masuk Ke University Of People Kalau Anda Ngambil S2 Apapun Harus Melalui Satu Mata Kuliah Yaitu Mata Kuliah Apa Mata Kuliah Mengikuti E-learning Dengan Menggunakan LMS Dan Kalau Tidak Lulus Mata Kuliah Itu Tidak Bisa Ikut Program S2 Dan Lucunya Lagi Pak Di dalam Itu Apa Yang Saya Pelajari Diajari Caranya Plagiarisme Diajari Mengenai Menjaga Integritas Diajari Caranya Untuk Bagaimana Berkolaborasi Dengan Mahasiswa Lain Untuk Bersama-sama Mengelesaikan Projek Tertentu Dan Lain Sebagainya Jadi Pertanyaan Pak Song Tadi Itu Banyak Yang Saya Lakukan Sebagai Berikut Pak Song Misalnya Esai 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 Itu Paling Mudah Untuk Ngecek Yang Mereka Copy Paste Atau Tidak Pak Henry Saya Tidak Marahin Mereka Saya Tidak Force Mereka Sebagaimana Prof Ucok Sampaikan Tadi Saya Kasih Yang Sederhana Saya Kasih Tiga Situs Untuk Ngecek Plagiarisme Secara Gratis Kan Ada Plagiarisme .net Dan lain sebagainya Betul Pak Saya Bilangnya Begini Sederhana Nilai Tertinggi Anda Adalah Hasil Plagiarisme .net Berapa Persen Originalitasnya Itu Nilai Tertinggi Anda Itu Saya Nggak Ngomong Macem-macem Pak Jadi Mereka Mau Ngumpulin Copy Paste Silahkan Begitu Saya Cek Nilai Originalitasnya 40% Ya Nilai Mereka Paling Tinggi 40% It's Up To You Anda Yang Punya Konsekuensi Bukan Saya Saya Cuma Keluarin Peraturan Ini Pak Sekarang Mereka Apa Yang Dilakukan Udah Jarang Mereka Yang Copy Paste Atau Melihat Minimum Mereka Refras Ulang Paling Tidak Makanya Saya Minta Tiga Jadi Waktu Ngumpulin SI Diikuti Dengan Mengumpulkan Itu Tadi Hasil Ngecek Mereka Jadi Kalau Paling Tinggi 80% Ya Nilai Mereka Paling Tinggi 80% As Simple As That Yang Saya Lakukan Untuk SI Dan Tentu Saja Saya Punya Asisten Untuk Ngecek Kebenaran Hal Itu Itu Kita Menggiring Bukannya Kita Ingin Membuat Seperti Robot Tapi Memberikan Suatu Suasana Sehingga Pada Akhirnya Mereka Mengatakan Oke Gak ada Cara Lain It Has To Be My Original Works Harus Merupakan Karya Originalitas Saya Itu Untuk Yang Esai Nah Silahkan Ya Nah Sekarang Untuk Yang Multiple Choice Gimana Pak Hendri Ya Kan Banyak Yang Pake Moodle Tuh Pake Banyak Multiple Choice Bener Pak Hendri Betul Nah Sekarang Saya Tanya Pasti Dosen Paling Males Membuat Bang Soalnya Bener Gak Pak Hendri Bang Soalnya Harus Banget Kalau Saya Sederhana Setiap Kali Saya Selesai Kuliah Saya Minta Masing Masing Siswa Membuat 10 Soal Multiple Choice Jadi Kalau Saya Punya 20 Siswa Saya Punya 200 Soal Dan Kalau Soal Yang Mereka Buat Berbeda Dengan Yang Lainnya Maka Mereka Dapet Nilai 100 Kalau Soalnya 7 Sama Dengan Yang Lainnya Saya Kasih Nilai 30 Minggu Depan Sebelum Mulai Kuliah Saya Main Kuisis Dulu Soal Dari 200 Mahasiswa Yang Lalu Saya Random Masing-masing Mereka Dapet 10 Soal Yang Berbeda Dan Saya Ambil Nilai Itu Kira-kira Apa Yang Dilakukan Mereka Selama Satu Minggu Menurut Pak Hendri Masing-masing Mereka Bikin Soal Sendiri Kan 10 10 Dan Mereka Tahu Minggu Depan Akan Saya Acak Setiap Orang Dapet 10 Soal Kira-kira Apa Yang Terjadi Seminggu Itu Kalau Bapak Mengamati Mahasiswa Zaman Sekarang Kira-kira Dia Ngapain Seminggu Itu Pasti Tukeran-tukeran Soal Betul Pak Betul Pak Ya Untuk Tukeran-tukeran Soal Mereka Pasti Saling Menyapa Bener gak Pak Bener kan Tiba-tiba Bully Jadi hilang Kelas yang Saling Asing Tiba-tiba Mereka Saling Menyapa Ada yang Lucu Pak Anak Yang Paling Pintar Di Kelas Tiba-tiba Mendatangi Anak Yang Paling Bodo Di Kelas Kenapa Kenapa Pak Henry Pengen Tahu Dia Sebenarnya Tidak Pengen Dia Tidak Butuh Soal Karena Dia tahu Anak Biasa-biasa Tapi Bukan Itu Dia Takut Yang Bodo Itu Salah Bikin Soal Bener Gak Pak Kalau Salah Bikin Soal Nanti Saya Dapat Soal Itu Saya Tidak Bisa Ngerjain Saya Tidak Ngajarin Kolaboratif Learning Saya Tidak Ngajarin Kooperatif Learning Tapi Itu Terjadi Betul Ya Pak Ya Terus Mereka Enak Kalau Gitu Soalnya Cuma Dari Kita Kita Aja Ya Anda Yang Belajar Anda Yang Bikin Soal Sendiri Saya Siapkan Nanti Tapi Jangan Lupa Saya Masih Punya Soal Dari Angkatan Tahun Lalu Bener Kan Pak Saya Punya Bang Soal Jadi Banyak Bapak Ibu Sekalian Gak Penting Banyak Yang Bang Soal Tetapi Message Message Adalah Gak Ada Cara Lain Kecuali Belajar Ya Pak Ya Gak Ada Cara Lain Saya Mendesain Seperti Itu Sekarang Bapak Ibu Sekalian Saya Buka Satu Rahasia Ada Yang Nanya Ke Saya Begini Taiko Gimana Caranya Menghindari Anak Anak Itu Senang Copy Paste Atau Kerjaan Orang Lain Dia Copy Dan Lain Sebagainya Saya Kasih Jawabannya Bapak Ibu Setelah Saya Berbicara Dengan Anak Anak Tersebut Bagi Kita Generasi X Menganggap Mereka Kalau Copy Paste Itu Mereka Males Bener Enggak Pak Henry Itu Persepsi Kita Tapi Mari Kita Lihat Dari Kacamata Psikologis Anak Anak Millenial Tahu Mereka Bilang Apa Pak Lah Pak Guru Saya Dosen Saya Memberikan Soal Yang Jawabannya Sudah Ada Di Internet Jadi Kalau Saya Mikil Itu Apa Itu Namanya Tidak Efisien Tidak Redundan Orang Jawabannya Sudah Ada Di Internet Jadi Bagi Mereka Itu Adalah Sesuatu Yang Logis Karena Dosennya Memberikan Sesuatu Yang Jawabannya Sudah Ada Sama Dengan Saya Tanya Begini Berapa Persen Dari Materi Ajar Bapak Ibu Yang Tidak Bisa Saya Temukan Di Internet Sosiologi Fisika Biologi Kimia Struktur Data Programming Tata Kota Yang Tidak Ada Di Internet Apa Artinya Pak Henry Kita Tidak Fungsinya Mengajarkan Materi Karena Semua Sudah Ada Di Internet Apalagi Anak Anak Bilang Pak Yang Ngajar Di Youtube Lebih Keren Dari Bapak Yang Ngajar Di Internet Lebih Jelas Dari Yang Ibu Dosen Ajarkan Dan Memang Itu Kenyataannya Jadi Gampang Buatlah Soal Yang Jawabannya Tidak Ada Di Internet Bener Nggak Pak Henry Statistik Misalnya Statistik Gampang Berapakah Standar Deviasi Dari Tanggal Lahir Anda Dibandingkan Dengan Tanggal Lahir Adik Kandung Kakak Kandung Anda Dan Orang Tua Anda Dan Keluarga Besar Anda Kumpulkan Tugasnya Pasti Beda Hasilnya Bener Enggak Pak Henry Dan Sebagai Bukti Sampaikan KTP Mereka Masing Itu Aja Mereka Tiba Tiba Bersosialisasi Dengan Orang Lain Mereka Belajar Statistik Orang Soalnya Beda Saya Tanya Pak Henry Menurut Bapak Bapak Pilih Tiga Pahlawan Yang Bapak Kenal Zaman Belanda Siapa Pak Henry Misalnya Ya Pahlawan Zaman Belanda R.A. Kartini Terus Satu R.A. Kartini Kedua Sultan Hasanuddin Sultan Hasanuddin Tiga Cukup Tiga 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 Setiap Mahasiswa Saya minta Menyebutkan Tiga Tapi Tidak Boleh Ada Mahasiswa Yang Sama Masuk Akal Pak Satu Sama Boleh Dua Sama Boleh Pertanyaan Saya Sederhana Apa Menurut Pandangan Anda Dari Ketiga Pahlawan Yang Anda Pilih Mana Yang Paling Menyulitkan Belanda Itu Aja Pak Ada Jawabannya Di Internet Pak Anda Harus Baca Satu Satu Kan Selain Anda Baca Satu Satu Anda Harus Mengkomparasi Kan Pak Setelah Mengkomparasi Anda Harus Mempresentasikan Dan Meyakinkan Orang Lain Kan Pak Bapak Ibu Sekalian Saya Nggak Peduli Siapa Yang Menyulitkan Belanda Itu Bukan Urusan Saya Itu Urusan Belanda Tapi Bagaimana Mereka Membaca Mereka Mengkomparasi Mereka Berargumentasi Mereka Mendengarkan Argumentasi Orang Lain Itu Ilmu Hidup Yang Dibutuhkan Yang Ada Di 21st Century Skills Yang Dibuat UNESCO Itu Jadi Jadi Bapak Ibu Sekalian Itulah Ilmu Cyber Goji Yang Harus Kita Kuasai Bersama Jadi Kita Harus Berfikir Bahwa Banyak Cara Yang Bisa Kita Lakukan Sejauh Kita Mau Belajar Thank Thank you Thank you Bapak Ibu Sekali Mudah Mudahan Bisa Memberikan Sesuatu Yang Baru Bisa Memberikan Sesuatu Yang Bermanfaat Dan Saya Minta Satu Pak Henry Syarat Tahu Syaratnya Bapak Henry Kalau Mau Tanya Jawab Syaratnya Satu Saya Tidak Akan Mau Menjawab Pertanyaan Yang Jawabannya Sudah Ada Di Internet Itu Hahahaha Karena Pasti Banyak Sekali Pertanyaan Yang Jawabannya Sudah Ada Di Internet Itu Pasti Pesertanya Males Itu Seminar Betul Bapak Henry Bapak Ibu Mari Kita Diskusi Tanya Saya Sesuatu Yang Jawabannya Tidak Ada Di Internet Nah Silahkan Terima Kasih Saya Kembalikan Kepamu Dretor